Universitas Nadatul Ulama Surabaya Unusa kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung lingkungan yang bersih dan sehat di lingkungan Pondok Pesantren melalui kolaborasi strategi dengan PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Kolaborasi berkelanjutan ini dilakukan dengan pembangunan water teknologi, yaitu sistem pengolahan air bersih. Peresmian kolaborasi antara kedua belah pihak ini berlangsung di Pondok Pesantren Bustanul Ulung Sumber Anom Pamekasan. Bentuk kerjasama ini bertujuan membantu memberikan akses yang lebih baik terhadap pasokan air bersih bagi para santri. Muhammad Sitiq, pengurus Pondok Pesantren Bustanul Ulung Sumber Anom menyampaikan bahwa adanya inovasi kolaborasi ini sangat membantu permasalahan lingkungan yang ada di Pondok Pes Bustanul Ulung. Ya, selama ini penggunaan santri menggunakan air itu menggunakan air sungai yang asli tanpa adanya penyelingan. Sehingga akibatnya banyak santri yang ketergata, diari, dan sebagainya. Dan kami bersyukur dengan adanya bantuan dari BIP, dari Kedua Unusa dan Kedua Pelindung ini, sangat membantu sekali dan tetap berhasil. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unusa Ahmad Syafiuddin menuturkan, sebelumnya alat ini telah terpasang di 15 Pondok Pesantren. Selain dengan Pelindo, Unusa juga akan memasang sekitar 100 alat penjernih air lagi di 100 ponpes sepanjang 2024 ini. Sekitar yang sudah terpasang 15, tetapi kan tahun ini juga dengan YDSF ada 100 titik di seluruh Indonesia kita akan pasang. Itu petanya dan lokasinya. Jadi kemungkinan tahun ini akan terpasang 100-100an lebih. Melalui program keberlanjutan tersebut, Unusa berkontribusi pada upaya global untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Diharapkan tiap individu dapat menjaga sumber daya alam untuk kualitas hidup yang lebih baik dan sehat. Ani Hasanah melaporkan.